Assalamualaikum Wr Wb Berdoa dimulai Baik, berdoa selesai ya Oke, izinkan saya untuk men-share slide-nya Oke, jadi pada kesempatan ini, ini adalah merupakan slide yang sebenarnya sudah saya upload di minggu lalu Cuman karena minggu lalu kalian ujian, maka saya tidak berkesempatan untuk menjelaskannya via Zoom Maka saya akan jelaskan pada kesempatan hari ini Nah, kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan kuisnya, lebih bagus lagi Oke, nah hari ini kita akan berbicara mengenai persamaan garis lurus Jadi sebenarnya kalau persamaan garis lurus, kita juga nanti akan sedikit membahas mengenai gradient Oke, apa yang kalian pelajari di SMP kelas 8 sebenarnya Nah, kalau misalkan dia persamaan garis lurus Berarti nasib tujuan daripada pembelajaran pada kesempatan hari ini Yaitu adalah kalian mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus itu Oke ya, nah berarti bentuk umum daripada persamaan garis lurus itu adalah seperti ini Nah, Y sama dengan MX tambah C Nah, kalau misalnya Y dan X-nya dipisahkan oleh tanda sama dengan Maka ini dinamakan dengan bentuk eksplisit Tapi kalau misalkan si Y sama X-nya terletak pada satu ruas Maka itu namanya adalah bentuk implisit Oke, jadi M itu adalah gradient X dan Y adalah variable C adalah konstata Nah, untuk gradient itu sendiri disimbolkan dengan M Gradient ini pemertiannya adalah kemiringan garis Oke, kalau dia kemiringan garis Berarti nanti bagaimana cara untuk menentukannya Menentukan nilai daripada gradient tersebut Oke, cara menentukan gradient berarti nanti kita lihat dulu bentuk daripada garisnya Kalau garisnya tadi Y sama dengan MX tambah kalah Maka gradientnya adalah si M Kemudian kalau misalnya nilainya garisnya AX tambah BY sama dengan C Maka nanti gradientnya adalah min koefisien X per koefisien Y Oke, lalu kemudian kalau misalkan dia melalui 22 titik Maka gradientnya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1 Cuma karena kalian sudah belajar juga di matematik Bahwa gradient daripada sebuah garis yang menyinggung sebuah kurva di sebuah titik Maka bisa ditentukan dengan cara menurunkan kurva tersebut Sebanyak satu kali ya Atau M itu adalah merupakan turunan pertama daripada kurva Jadi juga boleh Cuma kalau misalnya TPS itu biasanya tidak berkaitan dengan turunan Karena kalau turunan itu masuknya adalah ke materi kalkulus Ke materi matematika dasar atau ke materi matematika sains Jadi nanti ini saja yang biasanya Atau nanti satu lagi yaitu adalah gradient itu juga adalah merupakan tangan sudut Sudut yang dibentuk antara garis dengan sumbu X positif Jadi banyak cara untuk menentukan nilai daripada gradient Nah, berarti cara mana yang biasanya muncul? Nah, tergantung daripada kasusnya Nah, kalau misalkan dia di TPS Biasanya yang muncul adalah ini saja Apa yang pernah kalian pelajari di SMP Plus di lewat Oke, lalu kemudian yang di sini Yaitu adalah Kalau misalnya bentuk garisnya Nah, kalau dia sejajar dengan sumbu X Artinya garisnya itu mendatar atau horizon Mata M-nya itu 0 Ya, kan dia tidak miring ya Mendatar gitu Nah, kalau misalkan dia sejajar Ini dua garisnya yang sejajar Berarti pasti kemiringannya sama Karena dia kemiringannya sama Berarti M1 sama dengan M2 Nah, kemudian kalau misalkan saling tegak lurus Berarti perkalian antara gradientnya itu nilainya adalah negatif 1 Gitu, oke Nah, jika diketahui gradient Dan satu titik yang dilalui oleh garis tersebut Maka nanti persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali dengan X kurang X1 Oke, nah ini misalnya Ada contoh Tentukan persamaan garis yang bergradient 3 Dan melalui titik-titiknya adalah Min 2, Min 3 Maka nilainya adalah berapa Jadi ya Berarti nanti kalau misalnya kita cek Ini semuanya sudah diketahui Ini M-nya Ini adalah titik singgungnya Berarti nanti jadinya Y dikurangin sama Y1 Y1-nya adalah Min 3 Sama dengan M-nya 3 Kemudian X dikurangin sama Min 2 Karena X1-nya adalah Min 2 Berarti jadinya Y tambah 3 Sama dengan 3 kali X ditambahin 2 Atau Y sama dengan 3X tambah 6 kurang 3 Berarti tambah 3 Gitu? Nah, ini yang dinamakan dengan persamaan garis Kalau bentuk yang kayak gini disajikan Berarti namanya adalah bentuk eksklusif Kalau misalnya tidak ada di opsi yang bentuknya kayak gini Bisa sedih aja Dia bentuknya implisif Berarti implisif itu jadinya adalah 3X Dikurangi Ditambah 3 Sama dengan Jadi sama ya Tentang atas dengan bawah Tergantung dari opsi pilihan jawabannya Kalau dia dalam bentuk pilihan berganda Nah, kalau misalnya diketahui 2 titik yang melalui garis tersebut Kenapa? Karena untuk membentuk sebuah garis Itu bisa dibuat dari 2 buah titik Misalnya Jadi ada titik A Kemudian disini ada titik B Bisa dibentuk dari kata garis-garis tersebut Nah, berarti nanti nilainya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 Sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 Cukup panjang ya Oke, tapi ini gantong-gantong Jadi ingat bahwa apa yang ditanya Gradient atau garisnya Kalau garisnya Gini Tapi kalau misalnya gradientnya Yang kayak tadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 Jadi boleh datang Karena sama nih yang dikasih tahu Yang dikasih tahu adalah 2 buah titik koordinatnya berapa Jadi, lihat lagi Yang ditanya apa Yang ditanya persamaan garis K Atau yang ditanya apa Adalah hanya gradientnya saja Oke, kita lagi lihat disini Jadi ini adalah aplikasinya Jadi kalau misalkan kita lihat disini Grafik kenaikan harga permen misalnya Oke, jadi ada garis Lalu kemudian disitu X itu dalam tahun Jadi itu adalah harga permennya Jadi harga permennya mulai dari 150 sampai di tahun 2019 Itu naik menjadi 250 Per berapa per 2 tahun ya Kenaikannya Anggap perubahan harga permen adalah tetap Kalau dia tetap berarti pasti kurungannya dalam merupakan garis lurus Yaitu adalah 25 rupiah per 2 tahun Jadi kalau misalkan digambarkan seperti ini Nah, kalau misalnya kita mau membaca Misalnya mau memprediksi Berarti di tahun 2000 Misalnya 2000 berapa lah ya 2050 Itu kira-kira harga permennya berapa Nah, berarti kan kita harus tahu Nama daripada yang disininya Nama daripada sih garisnya ini Nah, bagaimana cara untuk menentukan nama daripada garisnya ini Bisa kita ambil 2 titik saja Sebagai perwakilan Lalu kemudian kita pakai yang tadi Y kurang Y1 Per Y2 kurang Y1 Sama dengan X kurang X1 Per X2 kurang X1 Ambil perwakilannya Terserah Misalnya disini ya 2011,150 Sama titik yang disini 2013,175 Atau misalnya adalah Antara titik yang disini Sama titik yang di ujung Misalnya berarti 2011,150 Sama titik yang di ujung ini adalah 2019,250 Nah, kalau misalnya kita sudah tahu Nama daripada garisnya Malah kita bisa memprediksi Sampai tahun berapapun Berapa kan kira-kira harga Daripada permennya tersebut Oke Kalau kita mau bantuan daripada grafik Kalau nggak mau bantuan dari grafik Berarti yang pakai matematik Itu adalah barisan aritmatika Ya kan Kalau misalnya kita pakai matematik Jadi banyak sih caranya Nah, ini kira-kira ya Jadi perhitungannya adalah seperti ini Nah, dia ambil adalah Ujung dengan ujung Jadi 2011 Sebagai X yang pertama Nah, X yang keduanya adalah 2019 Boleh-boleh saja Nah, nanti Kemudian setelah aljabar Ini dioperasikan secara aljabar Nah, dapatlah yang disini Bahwa persamaan garisnya itu adalah 8Y sama dengan 100X 8 dengan 19990 100.900 199.900 Jadi kalau misalnya tadi kita masukkan tahunnya Jadi kita bisa memprediksi Y-nya Harganya Misalnya tahun berapa Tahun misalnya adalah Tahun 2050 Tadi saya bilang ya Berarti tinggal 1000 Dikali 2050 Dikurangkan dengan yang disini Baru nanti dibagikan dengan apa Itulah harga permainnya Atau misalnya adalah Kita mau cari Di tahun berapa Yang harga permainnya segitu Misalnya harga permainnya 1000 Di tahun berapakah itu terjadi Ya udah berarti Tinggal 8 x 1000 Sama dengan Ini 100X Dikurangkan dengan yang disini Baru kemudian operasikan secara aljabar Cari nilai X-nya Itu sebenarnya Upaya untuk membantu Dalam memprediksi sebuah kasus Dari persamaan garis lurus Jadi kita bisa menentukan nilai Daripada variabelnya Variabel X Untuk tahun Dan variabel Y Untuk harga permainya Sudah itu saja materinya hari ini Kita lanjut ke soal-soalnya Jadi ada beberapa soal yang saya sajikan Kita cek ya soalnya tersebut Maka silakan Ambil alat tulisnya Supaya juga kalian bisa coret-coret Karena kalau misalnya kalian hands on teaching Artinya bahwa kalian menggerakkan tangannya Untuk mencoret-coret dan mencoba Itu jauh lebih ingatnya Lebih baik dibandingkan dengan Hanya mendengarkan saja Oke untuk yang pertama Tentukan persamaan garis A Yang memotong sumbu Y Oke ada kata kunci Disini adalah dia memotong sumbu Y Lalu kemudian dan tegak lurus Oke jadi ada kata tegak lurus juga Yang memotong Kemudian ada kata tegak lurus juga Kemudian garis B Dan yang melalui titik pusat 0,0 Yaitu kan titik O Dan titik 3,2 Yang akan melalui berapa Oke ya kita coba sama-sama jawab disini Oke Memotong ya Berarti kalau dia memotong Memotong daripada sumbu apa? Sumbu Y Berarti nilai X nya sama dengan 0 Berarti titik potongnya Itu adalah berada di 0,3 Oke Lalu tegak lurus Kalau tegak lurus Terus hubungannya adalah dengan gradien Maka kita carilah gradien Maka kita carilah gradien Daripada si B Nah gradien yang melalui 2 buah titik Berarti Y2 Kurang Y1 Per X2 Kurang X1 Y2 nya berapa? Ini misalnya kita anggap sebagai Y2 nih Ini berarti X1 Y1 Misalnya boleh lah Ini berarti 0,0 kan Berarti disini adalah X2 Y2 Berarti nanti Y2 nya itu Adalah 0 Jadi 0 Dikurangin sama 2 Per 0 Juga dikurangin sama 3 Berarti nanti nilainya adalah 2 per 3 Maka kita mau cari A Oke Berarti kita harus tahu Gradien daripada A Ingat bahwa dia tegak lurus Kalau dia tegak lurus Perkalian antar gradientnya Sama dengan negatif 1 Maka kalau misalkan Dia negatif 1 Maka nanti ini dibalik Dinegatifkan Gitu saja cara cepatnya Kalau salah satu gradient Sudah diketahui Maka gradient yang lain Adalah dibalik Dinegatifkan Jadi balikkan dia Lalu kemudian negatifkan Karena ini positif Jadi ini adalah Negatif Jadi MA nya adalah Sama dengan Minus 3 per 2 Nah Ini sudah dapat Kemudian dia tadi Melalui atau memotong Daripada sebuah Sumbu Sumbu Y Y itu adalah Di titik 0,3 Ya sudah Berarti kita Kuat saja Y kurang Y1 Sama dengan M Dalam kurung X kurang X1 Berarti nanti jadinya Y kurang 3 Sama dengan Min 3 per 2 3 per 2 Dikali X nya itu X saja tetap X1 nya dalam 0 Ya kan Nah berarti Kai 2 Berarti supaya Nggak ada lagi Terpernya Berarti 2Y Kurang 6 Sama dengan Minus 3X Susun menjadi Implisit Kalau implisit Berarti jadinya 3X Ditambah 2Y Mau sama dengan 6 juga boleh Atau mau kurang 6 sama dengan 0 Ini dia Untuk yang Pertama Bisa ya Oke Sudah Lanjut lagi Kita ke Soal yang Nomor 2 Jika Suatu garis Melalui 2 titik Dia melalui 2 buah titik Ini Itu adalah Titik yang pertama Dan titik yang disini Lalu kemudian Ada kata Sejajar Kalau dia sejajar Maka arahkan Dia ke dalam Gradien Jadi ingat Selalu mau Dia tegak lurus Mau dia sejajar Maka arahkanlah Dia ke dalam Gradien Oke Tentukanlah Nilai daripada Si N Jadi disini Juga gradiennya Gradien yang Melalui 2 buah Titik Disini juga Kita cari Gradiennya Antara gradien ini Dengan gradien yang Satu lagi Itu adalah sama Kenapa sama Karena dia Sejajar Itu alasannya Nah sekarang Saya tanya dulu Gradien yang disini Berapa ya nak N nya berapa Ini saya buat N satu deh Berapa Gradiennya Minus 3 per 2 Oke Minus 3 per 2 Thank you ya Karena min Koefisien X Koefisien Y Kadang-kadang terbalik-balik Itu orang gitu ya Karena lupa mungkin Oke Baru yang disini Kita cari N nya Ini berarti nanti N2 N2 itu adalah Y2 kurangi 1 Y2 nya adalah Wata sekalian saja Berarti M1 sama dengan Nilai M2 Berarti nanti Minus 3 per 2 Sama dengan M2 nya adalah Y2 N N dikurangin Sama 7 per 4 Per Berarti nanti Jadinya adalah 7 per 6 7 per 6 Dikurangin sama 0 7 ya Berarti nanti Kali silang saja Kalau dikali silang ini Berarti nanti Nilainya Boleh Minus 3 per 2 Dikali sama 7 per 6 Sama dengan N Dikurangin sama 7 per 4 Berarti Ini Adalah Minus Berapa 21 per 12 Sama dengan N dikurangin sama 7 per 4 Berarti n nya Itu adalah Sama dengan 7 per 4 Dikurang 21 per 12 Berarti kita Samakan penyebut 12 Ini 21 ya Kurang 21 Pas kan 3 kali puji 21 Berarti n nya berapa N nya adalah 0 Karena 21 Kurang 21 Itu 0 0 dibagikan dengan 12 Maka hasilnya Adalah 0 Maka berapa Nilai n Maka nilai n nya Adalah 0 Oke Lanjut lagi kita Ke soal yang Nomor 3 Oke Ini mulai Agak Tinggi Levelnya 3 garis ABC Memiliki Gradiennya Adalah 3 4 5 Jadi Kalau misalnya Saya buat Keterangannya Apa yang diketahui Berarti MA Itu 3 MB Itu adalah 4 Dan MC Itu adalah 5 Lalu Ketiga garis Itu memotong Y di titik Yang sama Oke Di titik Yang sama Oke Jika Apsis Masing-masing Garis Kesumbuh X Dijumbelkan Maka jumlahnya Adalah 47 Per 60 Tentukanlah Persamaan Garis A Maka Kira-kira Kalau misalkan Ini mau Digambarkan Maka Nanti Jadinya Adalah Seperti ini Ini misalnya Adalah Saya buat dulu Sunggu X Dan Sunggu Y Ini misalnya Adalah X Kemudian Misalnya Ini adalah Y Lalu Kemudian Garis-garisnya Kira-kira Ilustrasinya Itu Adalah Ini Misalnya Adalah Si A Garis A Misal Lalu Kemudian Ada lagi Garis B Ini Karena dia tadi Memotong Di tempat Yang sama Maka Nanti Kira-kira Di sini Ini adalah Si B Misalnya Lalu Kemudian Si C Ini Misalnya Adalah Si C Dia akan Memotong Di Y Yang sama Nah Kalau ini Dijumlahkan X A X B X C Itu Jumlahnya Adalah 47 Perak 60 Nah Yang ditanyakan Adalah Persamaan Daripada Garis A Itu Adalah Sama Dengan Berapa Oke Berarti Kita coba Cari Berarti Saya Buat Ini Misalnya Ini kan Nama garis Tadi nama garis Di awal itu adalah Y sama dengan MX Tambah C Berarti Saya bisa Bilang bahwa Untuk yang A Itu adalah Y sama dengan 3X Ditambahin Sama C Oke Lalu B Itu juga Jadinya adalah Y sama dengan 4X Ditambah Sama C Lalu Yang C Itu adalah Y Sama dengan 5X Ditambah Sama C Karena Dia memotong Sumbu Y Yang sama Berarti Nanti Dari situ Adalah Nilai C Itu Pasti Sama Karena Sumbu Y Itu Berarti X Nol Kalau X Nol Berarti Y Sama Dengan C Y Sama Dengan C Y Sama Dengan C Jadi C Ini pasti Sama Kalau Kita Buat C1 C2 C3 Berarti C1 C2 C3 Sama Alasannya Karena Dia memotong Sumbu Y Di titik Yang sama Berarti Kita Bergeraknya Adalah Dari Si X Atau Ketika Ini Dari titik Potong Berarti Kita Mau Tahu Kalau Dia Memotong Sumbu X Kalau Dia Memotong Sumbu X Berarti Nanti Nilai Y Yang 0 Kalau Nilai Y Yang 0 Berarti X Yang Disini Apa X Saya Buat Berarti X A Itu Adalah Min C Per 3 Karena Y 0 Kemudian Untuk Yang Disini X B Itu Adalah Min C Per 4 Kemudian Untuk Yang Disini X C Itu Adalah Min C Per 5 X A Ditambah X B Ditambah X C Itu Nilainya Adalah 47 Per 60 Carilah Berarti Nilainya Maka Nanti Jadi Ini Min C Per 3 Dikurang C C Per 4 Dikurang Lagi C Per 5 Ini Nilainya 47 Per 60 Maka Berapa Nilainya Kalau Misalnya Saya Buat Per Berapa Per 60 Aja Supaya Nanti 60 Bisa Dihabiskan 47 Per 60 Jadi 60 Bagi 3 Itu Nilainya Adalah Minus Berarti 20 Kemudian Ini Berarti 15 Ya 15 C Nanti C Sekaligus Kemudian Yang Disini Adalah Menjadi 60 Dibagikan Sama 5 12 Pas Nah Ini Kalau Dijumblahin Hasilnya Adalah Minus Berapa Minus 47 Ya Berarti Nanti Jadinya Adalah Minus 47 Per 60 C Itu Sama Dengan 47 Per 60 Jadi Dapat C C Hasilnya Adalah Minus Karena Yang Ditanyakan Adalah Persamaan Garis A Maka Persamaan Garis A Itu Adalah Y Sama Dengan 3 X Sambah C C Sudah Dapat 1 Berarti Nilainya Adalah 3 X Kurang 1 Itulah Persamaan Garis A Jadi Bisa Dapat Y Sama Dengan 4 X Kurang 1 Persamaan Garis C Y Sama Dengan 5 X Dikurang 1 Dapat Ya Itu Untuk Soal Nomor 3 Mulai Soal Nomor 4 Oke Silahkan Yang Nomor 4 Tentukan Persamaan Garis Lurus Yang Melalui Titik Potong Antara Ini Dan Ini Dan Sejajar Dengan Garis Gimana Cara Mencari Titik Potong Eliminasi Ya Saya Bantu Sampai Dengan Titik Potong Berarti Kita Eliminasi 3 X Ditambah Sama 2 Y Sama Dengan 12 Satu Lagi Adalah 5 X Ditambah 2 Y Sama Dengan 16 Oke Kita Kurangin Kalau Dikurangin Berarti Ini Habis Berarti Yang Tinggal Adalah Minus 2 X Sama Dengan Minus 4 Berarti X Nya Adalah 2 X Nya 2 Berarti Kita Butuh Si Y Berarti 3 X 3 Kali 2 Ditambah 2 Y Sama Dengan 12 Berarti 2 Y Sama Dengan 6 Y Sama Dengan Y Sama Dipotongnya Berada Di 2 3 Sejajar Berarti N Nya Adalah Min Koefisien X Per Koefisien Y Berarti Minus 2 Silahkan Tentukan Persamaan Dari Dari Selurusnya Sama Sama B Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa jawabannya? A, B, C, atau D? Terima kasih. 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 Jadi itu adalah pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini Ada yang ingin ditanyakan Ini rangkumannya Bisa dibaca saja rangkumannya Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sir Tidak ada ya, dapat semua ya Karena ini adalah pengulangan saja apa yang sudah pernah kalian pelajari di SMP Baik, kalau tidak ada pertanyaan Saya akhiri Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, terima kasih Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!